Halo guys, selamat siang. Jadi di siang hari ini aku lagi ada di sebuah restoran di kawasan Cisauke, namanya itu Omah Yung Gina. Aku pengen aku makan di sini karena kemarin tuh sempet ngeliat di TikTok ya, terus kayak katanya nih restoran ini itu tuh berkonsep kayak Jawa-Jawa gitu. Lebih tepatnya kayak di Jogja katanya. Nah ini kalau aku liat dari depan saya memang udah kayak gitu ya. Jadi sekarang langsung aja sekalian aku mau review dan juga kasih tau ke kalian mungkin bagi yang belum tau ya. Karena mungkin ini bisa jadi kayak semacam restoran autentik gitu. Jadi mari kita liat si Omah Yung Gina. Nah guys, ini tempatnya kayak gini ya. Ini depannya nih. Jadi tempatnya itu ada di kawasan Cisauke. Sebenernya lumayan deket dari kawasan BSD Serpong. Jadi kayak masuknya tuh pun juga sebenernya agak ke dalam, tapi jalannya masih agak gede ya. Nah terus kalau misalnya parkirannya ini tuh juga lumayan luas guys. Jadi bisa buat mungkin lebih dari 10 mobilnya sini masih bisa sih. Tapi sekarang ini walaupun di hari biasa ya. Aku syuting ini di hari Kamis ya. Tapi emang jam makan siang sih, jam 12 siang. Ini tuh lumayan rame sih kelihatannya ya. Dari tempat parkir dan juga dari ke dalamnya. Jadi sekarang mari kita coba liat aja ya ke dalamnya. Ini suasana dalemnya guys. Bener-bener nuansa Jawa. Jawa kental banget ya. Konsul Jawanya gitu. Didominasi dengan desain-desain kayu begini ya. Untuk tempatnya. Dan juga ya memang kalau misalnya kalian sering mungkin melihat desain-desain Jawa kuno ya. Lebih ke Jawa kuno sih ini ya kalau menurutku. Itu tuh kayak gini. Jadi dengan rotan-rotan yang memang sudah terlihat cukup jadul lah gitu. Tapi memang dari situlah. Luansa Jawanya itu bener-bener kental terasa sih kalau menurutku ya. Tempatnya pun rame guys. Ini pesan area kantri di sini. Dan katanya sih dia tuh kayak semacam prasmanan gitu guys. Jadi kita langsung mesen terus nanti baru ke tempat duduk gitu. Jadi bukan kayak dikasih menu terus kayak kita mesen. Tapi langsung mesen secara prasmanan. Selain area indoornya yang tadi kita baru masuk ya. Itu tuh juga ada area yang luas ke belakang area outdoornya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau duduk dengan suasana yang bener-bener Jawa banget. Itu bisa di area depannya yang indoor. Tapi kalau misalnya di outdoor ini itu tuh bener-bener lebih ke suasana taman gitu sih yang aku perhatiin ya. Ini sih memang lagi bener-bener siang bolong sih. Jam 12 tepat ya. 12 siang dan cuacanya lagi bener-bener terik banget. Cuman aku bisa bayangin kalau misalnya di sini udah menjelang sore gitu ya. Atau sore ke malam itu tuh pasti enak sih suasananya. Gitu. Nih. Ada taman yang cukup luas ya di belakangnya. Dan masih sampai ke belakang situ tuh tempat-tempat makannya, tempat-tempat duduknya nih. Ini buat berkumpul sama keluarga, acara-acara. Itu tuh sebenernya ini udah enak banget sih proper banget gitu. Ada yang lucu guys. Ternyata disitu ada area. Itu tempat makan juga tuh. Nih. Tapi bentuknya tuh apa sih? Sangkar ya. Jadi kayak bentuknya dibentuk sangkar gitu. Lucu banget. Dan itu bisa menjadi tempat buat makan juga gitu. Kalau misalnya kalian pengen privasi yang lebih mungkin ya. Itu bisa disitu. Tempatnya sih enak sih menurutku. Ini kalau dari depannya itu sudah bisa menggambarkan suasana Jawa-Jawa kuno gitu ya. Jadi bener-bener khas Jawanya tuh kerasa banget ya. Di luarnya pun juga dipenuhin dengan taman yang luas gitu kan. Suasana ini juga menurutku cukup menenangkan sih kalau misalnya di area outdoornya ini ya. Jadi kalau kalian mau mencari ketenangan disini mungkin abis makan pengen ngopi gitu kan. Sore-sore siang menjelang sore itu enak nih di area-area ini nih. Jadi tempatnya sih overall aku cukup suka sih sejauh ini. Sekarang kita coba untuk pesen makanan ya. Abis ini kita review makanan ya. Sekarang aku makan siang. Ini adalah makanan-makanan yang dihidangkan guys. Jadi memang karena konsep kelasmanan ya kita langsung ambil aja nanti. Setelah kita ambil yang kita mau itu langsung dihitung. Dari makanan sih ini aku lihat sih memang ada sentuhan makanan-makanan atau masakan rumahan gitu ya. Ini menu-nya guys. Yang aku lihat sih sekilas dari menu-nya ya itu tuh sebenarnya nggak mahal gitu. Makanannya tuh kalau yang ada beberapa yang kisaran dari sekitar 5 ribu sampai kalau satuan yang kayak ayam atau kayak ikan lele gitu-gitu tuh udah mulai masuk ke kisaran 20 ribuan. Tapi masih oke banget sih. Jadi sekarang aku mau coba pesen makanan ya. Abis ini aku langsung tujuhin ya. Yang aku pesen apa aja sekalian kita duduk. Oke guys. Jadi sekarang aku udah mesen makanannya ya. Ini panas sih cuacanya. Cuman aku nyobain buat makan di si ini sangkarnya ini. Lucu sih. Ini kayaknya kalau di dalam sangkarnya itu muat bisa sampai kayak 4 atau 5 orang loh. Jadi kayak dia meningker gitu. Enak nih buat nongkrong, nyantai gitu kan sambil nyander ke si sangkarnya ini. Mantep sih. Jadi tadi aku mesen ada 3 menu ya. Ini pertama ini ada telur crispy. Ini tuh porsinya gede-gede guys kalau kalian lihat ya tuh. Harganya tuh kalau si telur crispy tuh 13 ribu. Terus yang kedua ada ini. Ini tuh namanya Mangut Lele guys. Nah aku tuh waktu ngeliat si restoran ini di TikTok ya. Itu tuh orang-orang rata-rata ada mesen ini. Karena katanya itu salah satu signature-nya. Masakan khas Jawa, khas Jogja kalau nggak salah ya. Mangut Lele. Jadi aku mesen ini tadi. Harganya itu emang lumayan mahal sih. Ini 25 ribu untuk si Mangut Lele-nya. Yang terakhir aku mesen bakuan jagung ya. Ini juga dikasihnya porsinya gede banget guys. Itu tuh harganya 7 ribu. Jadi masih lumayan oke. Aku pengen nyobain si telurnya dulu. Jadi memang menurut aku sih ini benar-benar pure masakan yang campur tangan antara rumahan dan juga memang Jawa banget sih gitu loh. Aku lumayan sering bikin telurnya di rumah. Tapi namanya tuh telur Bali sebenarnya. Karena kalau misalnya di Bali juga ada telur yang memang khasnya tuh keriting gini. Cuma ini memang seperti ini sih rasanya sama. Jadi kayak memang benar-benar bisa merasakan khas rumahannya sih ya. Oh iya untuk si nasi putihnya guys. Itu tuh tadi pas pertama kali ngambil tuh kalian bisa ngambil sepuasnya. Nah cuman nggak bisa refill. Jadi kayak dihitung per sekali ngambil. So far sih masakannya memang kalau aku sih ngerasanya kayak emang serasa masakan rumahan sih. Jadi kayak ini adalah masakan yang sangat familiar dan harusnya akan cocok untuk sebagian besar lidah orang Indonesia gitu. Serasa kita kembali untuk ke rumah untuk makan siang atau makan malam di rumah gitu loh. Ini maut lele-nya guys. Kita coba ya. Kuahnya sih katanya lumayan pedas. Jadi makanya aku tadi nggak terlalu banyak ngasih kuah gitu. Karena aku nggak terlalu suka pedas. Rasanya tuh smoky banget nih si mangut lele ini ya. Yang ditonjolkan tuh rasa asapnya menurut gue. Dan memang ada sentuhan pedasnya bener. Cuman aku ngebayangin kalau misalnya kuahnya itu bener-bener dibanjirin itu baru akan pedas banget sih. Jadi makanya aku nggak pake kuahnya banyak-banyak tadi. Cuman untuk lele-nya sendiri potongan dagingnya pun juga ini lumayan besar sih menurut gue ya. Mereka tuh pake lele yang gede ini kalau kalian bisa lihat ya. Aduh agak susah juga ya. Tuh. Jadi memang untuk ukuran harga Rp25.000 menurut gue ini masih cukup oke gitu loh. Apalagi ini bisa membedakan rasa lele yang kalian makan misalnya kayak dipecal ayam kayak gitu. Itu ini membedakan banget karena yang bener-bener keluar disini tuh yang aku rasain tuh rasa smoky-nya guys. Minumnya aku pesan es saya tawar. Karena siang-siang gini kan. Aku tuh suka sama tempat-tempat yang emang menjual suasana gini loh. Karena menurut gue kalau misalnya restoran, kalau misalnya kayak kafe atau apapun itulah yang berbau F&B, yang berbau tempat nongkrong, yang berbau tempat makan, itu udah banyak banget memang pilihannya. Tapi salah satu yang menurut gue bisa ditonjolkan dari tempat-tempat yang menjual suasana atau menjual keunikan seperti ini itu tuh adalah kita jadi memang punya tujuannya gitu untuk ke tempat itu. Bukan cuma sekedar makan, bukan cuma sekedar apa, tapi memang pengen ngeliat tempatnya, pengen merasakan suasananya. Kalau misalnya disini kan dijual suasananya dan juga dijual vibes Jawanya kan. Jadi kayak menurut aku ini kenapa dia rame ya karena itu, mungkin dibantu juga dengan sharing-sharing lewat sosial media kayak TikTok. Makanya kan kalau ini aku nemunya di TikTok kan, sharing lewat sosial media jadi kayak orang-orang penasaran tempat makan khas Jawa, yang bener-bener autentik Jawa, tapi ada di daerah sekitar BSD Serpong, di sisauk ini gitu loh. Jadi aku suka sih dengan konsep-konsep kayak ini gitu. Btw lucu banget guys, di belakangku ini, itu tuh ternyata di bagian belakangnya ada tempat ini guys, kandang domba kalau nggak salah ya. Tadi aku liat sekilas, lucu banget abis ini aku tunjukin ya abis aku makan ya. Lucu banget sih, aku lagi males makan pake tangan, karena tempat cuci tangannya agak jauh, jadi aku pake sendok aja. Menurutku kalau misalnya kalian kesini dengan keluarga, bawa anak kecil, banyak dari tadi aku liat bawa anak kecil. Itu tuh cocok banget sih. Rasa makanan ya, kalau menurut aku ya dari yang aku pesen ya, aku nggak tau overall menunya, karena banyak disini. Cuman untuk mangkut lainnya, ini aku suka sih, mangkut lainnya aku kasih nilai 8,5 per 10. Telurnya juga karena ini memang bener-bener terasa telur keriting yang aku sering bikin di rumah, jadi it feels like home gitu loh. Aku makan ini, jadi kayak aku yaudah nilainya sih yaudah 8 per 10 gitu, karena memang enak gitu. Telur keriting tuh memang enak guys, kalau kalian belum pernah coba, cobain deh telur keriting, enak. Terus bakwan jagungnya juga porsinya gede, tapi sayangnya udah nggak terlalu panas aja guys, gitu. Maksudnya disitu, jadi aku kasih nilai 8 per 10 lah gitu. Jadi menurutku sih makanannya tuh nggak yang fail gitu loh guys. Terasa seperti rumahan banget ya, terasa seperti makanan yang comfort banget untuk kita. Sebagian besar marga-marga Indonesia yang udah mengetahui lidah masakan-masakan rumah, masakan-masakan ibu kita atau nenek kita bahkan. Jadi emang makanan yang sangat-sangat akan terasa familiar. Oke, jadi aku mau makan dulu. Abis ini aku lanjut lagi sedikit ya, ngeliat ke belakang. Abis itu find the place-nya seperti apa sih? Oma Yung Gina ya. Oke guys, habis sudah. Dudas. Si lele-nya ini lumayan pedes sih. Walaupun aku udah nggak minta kuahnya banyak-banyak, ternyata dia udah bener-bener meresap ke si dalam lele-nya. Tapi enak banget sih, dia tuh bumbunya tuh bener-bener meresapkan tuh dengan merata gitu loh. Jadi sampai ke dalam dagingnya, yang potongan-potongan dalam dagingnya itu pun juga masih kerasa smoky-nya gitu menurutku. Jadi kayak mantep sih. Menurutku ini boleh dicoba, patut dicoba si mangut lele ini ya. Oke, jadi aku mau nyantai-nyantai bentar sekarang di sini ya. Abis ini aku kasih lihat kalian ya, bagian belakangnya dan juga ya keseluruhan ya dari si Oma Yung Gina ini. Oke guys, gue selesai bersantai-santai. Sekarang gue pengen kasih lihat kalian yang di area belakangnya. Ini tuh area belakangnya ya. Di sini tuh ada kandang-kandang buat... Itu kayaknya domba ya. Tuh, lucu banget ya. Terusnya ada kandang ini guys. Ini apa sih? Burung ya? Kok gue agak-agak ini pengetahuan ya ya? Soalnya unggas. Jadi lumayan lah. Ada sedikit atraksinya juga ya di sini ya. Selain buat tempat makan atau tempat tongkrong gitu kan ya. Ini di area belakangnya ya. Tuh. Oke, sekarang aku udah mau cabut dari sini. Sudah kenyang ya kan. Di situ tuh juga ada ini guys, ternyata tuh. Area lesehan juga nih. Jadi bener-bener lengkap sih. Kalian mau di saung bisa. Mau di meja makan biasa bisa. Mau di area yang lesehan gitu juga bisa. Mantap sih. Oke guys. Jadi aku udah selesai dari mencoba omah Yonggina. Tadi sebenernya sebelum aku keluar. Sempet mampir ke dapurnya sebentar. Ternyata diperbolehkan untuk mampir. Tadi ngeliat proses masaknya itu tuh ternyata juga masih lumayan ini ya. Lumayan old school gitu loh. Dari segi panci atau wajan yang dipakai. Terus apinya juga tadi beberapa ada yang pakai dari kayu-kayu gitu. Kalian bisa lihat lah. Jadi mantep sih. Nah sekarang sebelum closing. Aku mau kasih beberapa yang menurutku menjadi kelebihan dan juga kekurangan dari restoran ini. Nah untuk kelebihan itu sendiri. Pertama itu aku suka banget sama vibes-nya. Bener-bener mencerminkan sebuah rumah makan Jawa yang jaduh, yang old school. Tapi membawa kita serasa sepertinya di Jawa. Tempatnya itu luas, memanjang sampai ke belakang. Outdoor-nya tadi kalian udah liat. Itu pilihan tempat duduknya kalau kalian mau duduk di indoor ataupun di outdoor itu banyak banget pilihan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga dari segi makanan juga harganya bisa dibilang gak terlalu mahal menurutku. Masih dalam range yang standar sih ya. Kalian bisa milih juga kalau misalnya mau save budget. Itu ada makanan-makanan yang di atas eh sorry yang di bawah 20 ribuan. Yang juga bisa bikin kalian kenyang. Karena nasinya juga untuk pertama kali tadi ngambilnya tuh bisa se-kuasnya gitu. Dari segi variasi makanan pun juga cukup beragam. Ada beberapa makanan yang menurutku bener-bener merepresentasikan masakan Jawa gitu loh. Dan menurutku juga ini makanan tuh feels like homemade banget. Untuk beberapa kekurangan itu sendiri menurutku. Pertama sih aku melihat ya kalau kita makanan di outdoor atau di area luarnya. Itu waitress atau pelayan-pelayannya jarang yang lalu-lalang gitu. Jadi kalau misalnya kalian makan di outdoor terus kayak butuh bantuan dari pelayannya. Itu harus menunggu cukup lama untuk pelayannya tuh bisa ke meja kalian gitu. Karena kebanyakan pelayannya tuh bener-bener ngurusin di bagian depannya aja kalau yang aku perhatikan. Karena memang ini self service sih. Aku gak masalah sama sekali dengan self service-nya ya. Tapi ya itu untuk kita-kita yang makan di area outdoornya. Jumlah pelayan yang datang kesan tuh menurutku cukup sedikit sih. Dan cukup lama gitu. Itu pertama. Terus yang kedua aku juga notice ternyata tadi setelah duduk cukup lama. Hampir sekitar setengah jam lebih di area si sangkarnya itu ya. Itu tuh tempat duduknya agak kurang nyaman lama-lama. Karena memang bawahnya tuh gak dilapisin bantal atau apapun itu yang empuk-empuk ya. Cuma bener-bener dikasih semacam kayu atau rotan gitu. Yang lama-lama bisa membuat pantat kita tuh agak pegel gitu. Jadi itu yang agak menjadi kekurangan kalau misalnya kalian duduk di area yang sangkarnya itulah. Tapi kalau misalnya di tempat lain sih harusnya sih gak terlalu yang bermasalah ya. Tapi memang lagi-lagi disini yang aku perhatiin sih. Kursinya itu didominasi dari kayu gitu. Terus kayaknya sih itu sih kurang lebih kekurangannya. Kalau dari segi ramai memang tempat ini ramai. Cuma karena tadi di kelebihannya aku udah sebutin bahwa ini tuh tempat terluas ya. Parkiran juga cukup memimpuni. Jadi menurutku aku gak terlalu masalah sih dengan ramainya gitu. Walaupun ini di weekdays. Kalau di weekend atau di hari libur aku gak tau mungkin bisa lebih ramai lagi. Kalian yang coba di hari libur mungkin ya harus siap-siap aja. Dengan tempat ini yang bisa jadi membludak. Karena mungkin ini lagi cukup viral tempatnya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Kalian bisa coba sendiri ini di kawasan Cisauk. Deket sama BSD Serpong lah si Omah Yung Gina ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian enjoy dan juga ada informasi yang bisa tersampaikan. Dan kita ketemu lagi berarti di video-videoku yang berikutnya. Bye bye. Bye bye.